Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kreatif Bertemu lagi dengan saya Aniela Fitriana Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Bagaimana cara membuat kuis Menggunakan Google Form Oleh karena itu, tanpa membuang waktu Mari kita simak video Hal yang pertama Harus disiapkan adalah Kita menyiapkan soal Disini saya setiakan soal protisi Kemudian kita juga Menyiapkan gambar yang akan Di input ke dalam kuis Kemudian kita buka browser Pastikan halaman Google Dan kita klik menu Google Apps Dan cari menu Forms Setelah itu akan muncul Halaman seperti ini Kita bisa membuat Dengan template kuis kosong Atau kita dapat membuatnya Dengan manual dengan klik kosong Kemudian akan muncul menu seperti ini Untuk membuatnya kuis Kita klik menu setelan Kemudian kita Pilih menu kuis Kita aktifkan Jadikan ini sebagai kuis Kita juga dapat Mengatur beberapa pengaturan Yang ada di kuis Kemudian kita klik simpan Setelah itu kita ketikkan Judul formulir Dan juga kita bisa tambahkan Deskripsi kuis Dapat berupa Peraturan Ataupun deskripsi dari kuis tersebut Dan juga sebagainya Kemudian Kita bisa tambah pertanyaan Disini Kita atur Jenis pertanyaannya Disini saya akan Membuat nama Jadi saya pilih jawaban singkat Kemudian Klik wajib isi Disini Menu kelas Saya buat drop down Nanti pilihannya Akan ke bawah Selanjutnya Saya akan membuat bagian Maka saya klik Tambahkan bagian Disini saya akan membuat Dua jenis pertanyaan Yaitu pilihan ganda Dan isi Untuk bagian dua Saya tulis Pilihan ganda Dan juga saya isikan Deskripsinya Kemudian Saya tambahkan pertanyaan Disini Untuk menambahkan pertanyaan Bisa langsung Copy Soal yang sudah dibuat Kemudian Dipaste Berikut juga Dengan jawabannya Dikopi Lalu dipaste Kemudian Jika sudah Kita dapat Mengatur kunci jawaban Dengan klik Kunci jawaban Kita dapat Mengatur poin Dari soal Kemudian Dapat menulis jawabannya Benar Dapat juga Memasukkan Tambahan masukan Jadi dapat Kita lampirkan Pembahasan Kemudian Kita juga dapat Membuat soal Dengan Pilihan Berupa gambar Dengan cara Kita dapat Masukkan gambarnya Di samping Opti Kita klik Kita dapat Mengunggahnya Dari gambar Yang sudah ada Ataupun Disini Saya mencontohkan Dengan Gambar Yang Berasal dari Google Penelusuran Gambar Kemudian Kita bisa Klik Sisipkan Dan juga Menambahkan Pada Gambar Atau Pilihan Selanjutnya Kemudian Kita juga Dapat Mengubah Opsi Tulisan Opsi Menjadi Pilihan Jawaban Seperti APCT Selanjutnya Selanjutnya Jika sudah Kita dapat Mengatur Kunci jawaban Kita dapat Mengatur Poin Dan juga Memilih Jawaban Yang benar Kemudian Kita klik Simpan Atau Selesai Setelah itu Kita juga Dapat Menambahkan Atau Membuat Soal Berupa Soal Dengan Sisipan Gambar Seperti Nomor 8 Ini Yang pertama Saya Copy Paste Pertanyaan Pengantar Kemudian Saya input Gambar Menurut Gambar Yang ada Di sebelah Pertanyaan Dapat Mengupload Menunggu dengan Cara digerak Atau Yang lain sebagainya Dapat Mengatur Ukurannya Kemudian Di titik Tiga Juga kita Dapat Mengatur Posisi Dari gambar Dan juga Dapat Menambahkan Tambahan Teks Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Kita copy Paste Berikut Juga Dengan Jawabannya Kemudian Jika sudah Kita dapat Mengatur Kunci Jawaban Dengan Mengatur Poin Kemudian Memilih Jawaban Yang benar Kemudian Kita klik Selesai Setelah Itu Kita Tambahkan Bagian Untuk Jenis Soal Yang Isi Juga Tambahkan Deskripsi Dari Bagian Tiga Setelah Itu Kita dapat Tambahkan Pertanyaan Kita Copy Paste Pertanyaannya Kemudian Kita ganti Jenis Pertanyaannya Menjadi Jawaban Yang berupa Paragraf Kita Klik Kunci Jawaban Kita Tentukan Poin Karena Ini Jawabannya Biasanya Berupa Jawaban Yang panjang Dan setiap Anak Berbeda Maka Tidak Kita Tambahkan Kunci Jawabannya Kemudian Saya akan Menambahkan Bagian Lainnya Yaitu Kita juga Dapat Menambahkan Di bagian Satu Itu ada Tanggal Dan Waktu Jadi nanti Responden Dapat Mengisi Tanggal Pengisian Kuis Dan juga Waktu Ketika Mengisi Kuis Setelah Itu Saya Juga Disini Akan Menambahkan Assessment Di bagian 4 Berupa Skala Jadi Disini Saya Atur Menjadi Skala Linear Ini untuk Penilaian Sikap Saya Contohkan Kejujuran Disini Nah Di tabel 1 ini Saya tuliskan Sangat tidak Setuju Kemudian Di bagian 5 Sangat Setuju Kemudian Saya klik Wajibisi Nah Nantinya Akan Jadi Seperti Itu 1 2 3 4 5 Kemudian Saya dapat Melampirkan Dokumen Dengan Cara Upload File Klik Lanjutkan Kemudian Kita dapat Mengatur Jenis file Yang akan Di upload Disini Yang saya miliki Gambar Dokumen PDF Kemudian Kita juga Dapat Mengatur Banyaknya File Yang dapat Di upload Dan juga Ukuran File Maksimalnya Kemudian Jika sudah Kita kembali Ke atas Kemudian Kita pilih Menu Kirim Untuk Mengirim Link Klik Gambar Rantai Perpendek URL Dan Klik Salin Kemudian Dapat Kita share Melalui Media Sosial Kemudian Merupakan Tutorial Cara Pembuatan Tewis Melalui Google Form Terima kasih Sudah Sonton Semoga Dapat Berberapaat Jangan Lupa Stay At Home Stay Healthy Stay With Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Having Subto We – Bye Good One 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 Five Five Four